Intro Di tengah dunia modernisasi dan saman otonomi khusus bagi Papua yang dalam perjalanannya masih ada sekelompok masyarakat atau suku di Papua yang hidup mereka masih terisulir bahkan terasing dari masyarakat atau suku-suku pada umumnya masyarakat suku Terisoler itu mereka adalah suku El Seng mereka hidup di ketinggian puncak Gunung Solo pusat dari kepala air Sungai Gerime di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua suku El Seng mereka hidup dan mendiami beberapa kampung yakni Kampung Awon, Kampung Fis, Kampung Wais, Kampung Gumberkuan dan Kampung Bu Yaskun aktivitas kehidupan sehari-hari suku El Seng masih nomaden mereka belum ada rumah tinggal yang layak, sekolah, bahkan gereja seorang pendeta yang juga sebagai ketua klasis Kemtu Gresi GKI di Tanah Papua pendeta John Anderi bersama timnya mereka berkesempatan menjumpai masyarakat yang terisoler itu dan mereka telah memberikan bagian sedikit dari diakonia gereja kepada suku El Seng di puncak Gunung Solo Kabupaten Jayapura Provinsi Papua itu saya pendeta Yohanis Anderi ketua klasis GKI Kemtu Gresi kami sudah ada di El Seng di daerah El Seng, orang El Seng di kepala air Gerime tempat ini didiami oleh suku asli El Seng suku yang mungkin hampir dilupakan oleh pemerintah jumlah suku El Seng jika digolongkan ke dalam kelompok kepala keluarga di mana kampung Awon ada 25 kepala keluarga dan di kampung Bengwin Progo ada 50 kepala keluarga mereka hidup secara nomaden seiring jalannya waktu kini suku El Seng mereka membutuhkan sentuhan dan bantuan makan minum dan jika ada orang yang tergerak hatinya untuk membantu suku El Seng silahkan membantu mereka dan bantuan itu diberikan lewat pendeta John Anderi bersama timnya berupa 75 paket sembako untuk diberikan kepada 25 kepala keluarga di kampung Awon dan 50 kepala keluarga di kampung Bengwin Progo tanggal 9 Januari 2021 ini pendeta John Anderi bersama timnya bakal kembali mengantarkan bantuan ke suku El Seng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati